Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Isha Pahitra menilai permohonan Adis Baswedan dan Mohamim Iskandar yang dibacakan dalam sidang perselisihan hasil pemilu di MK lebih banyak berisi narasi. Yusril menilai gugatan Adis Caimin tidak berisi bukti. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotisa daripada menyampaikan bukti dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti, begitu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun, daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Dan karena itu kami akan menjawab nanti besok jam satu siang terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan Yahya Mohamim. Dan kami sudah mempersiapkan jawaban, mematangkan, dan besok sebelum sidang jam satu siang besok, kami akan menyerahkan jawaban tertulis, tanggapan tertulis kami kepada Mahkamah Konstitusi. Secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami untuk menjawab atau menanggapi permohonan itu. Oleh karena seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak merupakan narasi, dugaan, patut diduga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.